Ada yang mengatakan bahwa Ketua Umum Golkar itu dari masa ke masa harus sesuai dengan selera penguasa. Kalau Pak Prabowo itu apakah akan juga ikut dalam tanda kutip cawe-cawe menentukan nanti suksesor Pak Erlangga sebagai Ketua Umum Golkar baru itu siapa? Saya nanggapi dulu apa yang disampaikan tiga sahabat-sahabat saya ini. Tentu kita ini tidak berdiri di ruang kosong. Pak Deddy, Mbak Lulu, Pak Adi tentu tidak berdiri di ruang kosong. Kejadian-kejadian seperti ini, seperti Zilfi tanyakan, apakah hal yang baru? Ingat misalnya 2014, setelah 2014 ada quote-unquote disebut perseteruan di Golkar dengan P3. Orang bebas mengatakan, menyampaikan kritik. Tapi kita challenge ini, apakah teman-teman yang saat itu bersama pemerintahan saat itu mengkritik dan mengatakan, oh ini demokrasi kita diserang, oh ini kita setback, kita setback dan lain sebagainya. Kalau mau dibilang seru, lebih seru mana kejadian saat ini dengan 2000 sekian. Kawan-kawan ini kan pecah kongsi dengan Pak Lurah Konoha itu kan baru dua tahun belakangan. Lapan tahun kemarin kan mesra-mesra banget. Ada nggak yang dikritik? Dari setiap apa namanya, peristiwa-peristiwa terkait partai politik saat itu. Kalau yang sekarang dipersoalkan, kita mau tanya 2014 itu apa? Nah dan yang sekarang ini, kita nggak tahu kubu-kubunya sebelah mana. Yang mana kubunya. Kalau tadi dikatakan sama Jilvia, dan di mana-mana di acara seperti ini dikatakan Pak Erlangga adalah orang yang loyal. Baik terhadap Pak Jokowi maupun terhadap Pak Prabowo. Berprestasi baik terhadap Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Mementas alasannya apa? Kalau dituduh misalnya Pak Jokowi atau Pak Prabowo cawe-cawe. Kan nggak ketemu. Kita nggak bisa, Mas Adi Prayitno. Selalu mengatakan publik, publik, publik. Publik yang mana? Saya selalu berhadapan dengan Mas Adi Prayitno bicara soal ini. Karena ketika kita bicara publik, semua orang juga bisa mengklaim. Mengklaim, oh ini ada persoalan, apa namanya, residu pilpres yang belum selesai misalnya. Sehingga ketika apapun yang terjadi di kekuasaan, dianggap diatas lemakan sesuatu yang mencederai demokrasi. Sah-sah saja. Silahkan rakyat yang menilai nanti. Jadi, kalau kita diskusi, boleh-boleh saja, tetapi kita punya kewajiban merasionalkan serasional-rasionalnya kepada rakyat keseluruhan tentang apa yang terjadi saat ini. Yang paling tepat sebetulnya adalah menjawab, menjelaskan dinamika ini adalah memang teman-teman Golkar. Bingung juga ya, saya di politik ini, di partai politik, mungkin 2010 saya masuk partai Gerindra. Tidak pernah ya, atau hampir selalu peristiwa politik itu, tidak pernah hanya gara-gara satu variabel. Orang mundur dari jabatan tertentu. Jadi tidak bisa disalahkan, ada intervensi, cewek-cewek penguasa. Makanya, dengar dulu omongan saya. Sudah panjang, Mbak Habib? Makanya, peristiwa politik yang terjadi tidak pernah hanya karena satu variabel. Banyak sekali variabel. Kadang-kadang kita tidak sangka ternyata hal itulah yang terjadi. Bisa jadi ini orang takut sendiri, dengan bayangan sendiri dan lain sebagainya. Lalu kita sama-sama mengarang versi kita masing-masing.